Teman-teman saya itu polisai, tahu polisai enggak teman-teman? Political Science. Yang kalau sekarang ngeliat di TV, kalau lagi ada pilkada, pilpres, itu semua teman-teman aku yang S3. Dari Ohio University. Kalau aku sempat pasti tahu. E.F. Saiful Afatah, tahu enggak? Saiful Mujani, Jenny J.A., Rizal Malarangeng, itu semuanya anak polisai dari Ohio University. Jadi aku ngerasa, enggak apa-apa deh biar ada punya pengalaman sekolah di luar Indonesia gitu ya. Tapi bangkit enggak saya untuk sebagai pengusaha? Enggak. Saya stres dan saya kena hyperthyroid dioperasi. Kalau enggak dioperasi saya meninggal karena saya enggak bisa nafas. Suamiku bangkit dan dia masih punya modal. Itu yang terjadi ya. Sehingga itu membuat kita juga bonding sebagai suami istri karena pernah di bawah ya roda atau betul-betul di bawah. Kita punya apa-apa tapi lagi enggak punya apa-apa gitu kan. Dalam hitungan hari itu semua seakan hilang diambil Allah seperti itu. Tapi apa yang aku lakukan di bidang ilmu, itu mendukung langkah dagang. Atau bisnisnya suami. Karena semua yang dilakukan oleh ikan, aku justifikasi gitu loh, validasi dengan teori-teori yang ada. Ketika agak tidak sama, aku ngasih warning. Ayah, ini kayaknya ada sesuatu yang mesti diwaspadai deh. Karena faktor ini bisa jadi error yang kalau dia dominan, ya dia akan menjadi jebakan yang mencelakakan. Kayak gitu-gitulah. Jadi itulah yang disebut tumbuh ketemu tutup ya. Dan saya berhasil 38 tahun, satu suami, satu istri mas.